meeting yang insyaallah barokah ini kedua salat dan salam mari kita aturkan kepada tujuan kita, Habib Sari kita Rasulullah SAW yang telah membawa Islam dari zaman kejahirahan menuju zaman yang terang-menderang seperti saat ini berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Salahuddin Al-Fatih yang telah bersedia untuk mengejik kajian pada sore hari ini selanjutnya saya akan membacakan CV singkat pemateri dan judul kajian data diri, nama lengkap, Salahuddin Al-Fatih, tempat tanggal lahir 17 Juni 1992 alamat, rumbu Mimadina, blok C nomor 3, pendidikan formal Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan The British Institute pengalaman kerja, yang pertama editor in chief di UMM Malang kemudian public relations UMM Malang dan kemudian lecturer di UMM Malang untuk kajian pada sore hari ini berjudul peradaban Islam di era muslim milenial berikutnya saya akan menjaga susunan kegiatan pada kajian SMART pada sore hari ini yang pertama, pembukaan pembukaan, kemudian yang kedua, pembacaan naik suci Al-Quran yang ketiga, penyampaian materi yang keempat, sesi tanya jawab dan yang kelima, penutup berikutnya saya akan membacakan peraturan kajian pada sore hari ini yang pertama, bagi peserta ikhwan yang tidak berhalangkan diwajibkan menyalakan kamera yang kedua, diharap bagi semua peserta menonaktifkan mikrofon pada saat kegiatan berlangsung kecuali dipersilakan oleh MC untuk menyalakan miknya kemudian, yang ketiga pada saat sesi tanya jawab peserta boleh bertanya di kolom chat atau menggunakan fitur resen dan langsung mengutarakan pertanyaannya kepada pemateri memasuki acara berikutnya yaitu pembacaan naik suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahri Pangeran Fatullah waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua izinkan saya untuk membacakan tilawah yaitu surat Al-Jin ayat 1-6 berserta dengan artinya Aduzubillahiminashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim kul uhiya ilaiya annahu istama'na farun minalajinni faqalu inna samia'na kur'ana ajaba Yahdi ilal rushdi faamannabih Walan tushrika birabbina ahada Wa anahu ta'ala jadu rabbina Matta khaza sahibatan wala walada Wa anahu kana yakulu safihuna ala Allahi shatatah Wa anna zonanna anlan takulal insu Walajinnu ala Allahi kathiba Wa anahu kana rijalum minal insi ya'unzuna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqa Artinya katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran Lalu mereka berkata kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan yaitu adalah Al-Quran Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya Dan kami sekali-sekali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami Dia tidak beristri dan tidak beranak Dan sesungguhnya orang yang bodoh diantara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang lusta terhadap Allah Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Akhi Fatul sudah dibatikan secara Al-Quran-nya Semoga setelah dibacakannya akan melancarkan kajian semar pada sore hari ini Masuk ke acara yang berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Salahuddin Al-Fati Waktu dan tempat dipersilakan Bisa share screen sendiri ya Bentar Ustadz Kalau mau di share screen dari panitia tidak apa-apa sih Sudah tak kirim kok Oh iya Ustadz Di slideshow aja Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Denger ya suara ini denger ya Dengar jelas Dengar jelas Oke Eh Eh Alhamdulillah Alhamdulillah Beri syukur ke atas Allah subhanahu wa ta'ala Atas rahmat, ni'mat, dan hidayah Kita bisa berkumpul sore hari ini di dalam kajian smart Ada ya Ada intro-intronya juga Ini pertama kali saya ngisi kajian dan ngisi acara Ada intro-intronya dulu Saya kakin ada intronya Alhamdulillah Semata-mata ini adalah nikmat dari Allah Termasuk ketika Allah memberikan kita waktu luang Termasuk ketika Allah memberikan kita rejeki Untuk bisa mengikuti kebenaran Mengikuti ilmu yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah Semoga kawan-kawan beserta keluarga di rumah Diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki, kebarokahan umur, dan juga ilmu Kedua kalinya Salawat serta salam Semoga semantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kalau kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau Berkumpul dengan beliau Dan mengikuti majelis-majelis beliau di syurganya Selamat aliman Mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah menukerahkan ilmu Allah bukakan hidayah kepada kita semua Melalui materi, melalui majelis ilmu suri hari Ini sharing ya Kita diskusi bareng-bareng Karena temanya agak umum Jadi gak terlalu jeneral Saya tadi juga menerga-nerga Karena kebetulan tidak ada turunannya Kepada dikasih tema seperti ini Jadi kita coba diskusi Termasuk saya juga coba meramung ini Dalam waktu yang sangat singkat Dengan materi yang sangat padat Karena kalau membaca buku tentang peradaban Islam Itu gak ada yang cuma puluhan halaman Adanya ratusan halaman 300, 500, 150 Buku-buku tentang peradaban Islam Nah, sudah hari ini coba Saya sampaikan dengan gaya bahasa yang ringan Dengan lebih banyak Nanti mungkin cerita Kemudian gambar-gambar Biar tertarik Ini kan refreshing Karena kebetulan di akhir pekan kan Ibaratnya ya daripada Capek Mengerjakan tugas besar Kita sharing-sharing Terima kasih Nah, mau dilanjut Peradaban Islam Di era muslim Millennials Nah, ini saya ngambil saja Kok iklan Ini bukan iklan ya Saya kebetulan Search di Google Nah, ternyata Keluarnya gambar ini Kok bagus Nanti kalau mau tertarik Yaitu apa itu PsqTours.com 6 negara yang jadi saksi Peradaban Islam Emas di dunia Jadi, saya juga gak tahu Karena ini Keluarnya di Google Image Jadi, yang ingin saya highlight Bukan 6 negaranya Tetapi definisi dari Peradaban dan Masuknya ke Peradaban Islam Peradaban Secara Kata Terminologis itu Berasal dari kata Adab Yang mendapatkan Imbuhan Peradaban Peradaban Nah, kalau teman-teman Saya tanya Adab itu apa? Adab itu apa? Gak apa-apa Monggo Dinyalakan Tadi kan ada ketentuan Dimatikan Mikrofonnya Gak apa-apa Monggo Silahkan Ayo, kita diskusi aja Biar sama-sama Dapat materinya Gimana? Adab itu apa Kira-kira? Izin menjawab Ustaz Adab Menurut saya Itu adalah suatu Etika atau perilaku Dari kepribadian Seseorang Ah, iya Betul Wah, itu Kopiah apa Berankon itu Bagus Nah, adab itu Perilaku Sopan santun Etika Kalau kita di kampus Mungkin ada Etika mahasiswa Kode etik mahasiswa Kode etik dosen Nah, ini ada hubungannya Dengan peradaban Maka peradaban Secara lebih luas Diartikan sebagai Suatu Masyarakat Atau kelompok Masyarakat Yang mereka Memiliki etika Perilati Yang itu Meninggalkan jejak Nah, misalkan Kalau Di dalam Kalau non-Islam Ya, itu kita Mengenal ada Peradaban Suku Inka Ya, kalau di Indonesia Mungkin Peradaban yang dibangun Oleh Situs-situs Ya, misalkan Situs Sangiran Situs-situs Di Mojokerto Dan sebagainya Nah, itu peradaban Dikatakan sebagai Peradaban Karena saat itu Mungkin Etikanya Mereka berada Melahirkan Misalkan Banguna Melahirkan Candi Kalau di Indonesia Seperti itu Nah, apa hubungannya Dengan peradaban Islam Kalau peradaban Islam Jauh lebih kompleks Daripada itu Jika kita mengenal Peradaban Islam Secara Ka'afah Misalkan Secara menyeluruh Wah, asik sekali Dan ini nanti Sebenarnya pakarnya Ahli sejarah Sejarah Kebudayaan Islam Siroh Kalau saya kan Dosen hukum Jadi Lebih Mendalam Nanti bisa Mengundang pakar Bidang Sejarah Tarikh Siroh Islam Nah, apa hubungannya Kalau dengan peradaban Islam Peradaban Islam ini Menciptakan Sebuah tatanan yang Sangat luar biasa Kalau dalam sejarah Diceritakan itu kan Islam itu pernah Menguasai Dua per tiga bumi Dan bisa Mensejahtrakannya Gitu ya Kalau peradaban lain itu kan Isinya perang Isinya Saling Berbut kekuasaan Gitu ya Kalau di Islam itu Peradabannya diisi Dengan memang Keilmuan Membuat hal-hal Yang baru Gitu ya Nah, itulah Yang dihasilkan Dari peradaban Islam Mereka dibangun Oleh keimanan Yang membedakan ini ya Keimanan inilah Yang menjadikan Islam itu Berbeda dengan Maka Kalau teman-teman Baca literatur sejarah Sampai buku-buku Peninggalan umat Islam itu Dipakar Dihanyutkan Bahkan kalau Dengar cerita di Eropa Itu kan dimasukkan Ke sungai Ke laut Itu sampai Tintanya itu Berwarna Sampai lautnya itu Air lautnya itu Berwarna hitam Ataupun merah Merah karena Darahnya para Suhadak yang dibunuh Itu Hitam Menghitam Karena apa Saking banyaknya Buku-buku yang ditunggu Bahkan Ada cerita itu Buku-buku itu Saking banyaknya Hasil karya Peradaban Islam itu Sampai laut itu Tidak kelihatan Dasarnya Bahkan kita jalan Di atas laut Itu bisa Karena saking banyaknya Buku-buku yang Dibuang itu Apakah benar Atau tidak Ini berdasarkan Membaca Dan mendengar cerama Dika Dari literatur Seperti itu Ini peradaban yang Sangat luar biasa Monggo Dilanjut Kita akan mencoba Masuk Peradaban-peradaban Islam Itu seperti apa saja Lanjut Di slide berikutnya Nggak tolong Peradaban Islam itu Secara umum Itu dibagi menjadi tiga Nah kita yang akan nanti belajar Itu adalah yang modern Kenapa? Karena era milenial Milenial itu ya teman-teman Saya Saya ini bahasa milenial Insya Allah ya Kelahiran 90-an 92 Nah teman-teman mungkin 2000 awal Nah secara umum Itu ada tiga Fase Pembagian peradaban Islam Mulai dari fase klasik Nah fase ini Masih ada zamannya Rasulullah Dan para Khalifah Para tabiin Para salafus Salih Pala sahabat Yang waktu itu Ada dan Membersamai Rasulullah Fase itu adalah Fase klasik Atau fase Kalau anak Zaman sekarang itu Fase old Zaman dulu Di fase-fase inilah Kemudian lahir Misalkan Pembukuan Al-Quran Maka teman-teman Kalau Baca Al-Quran itu kan Versi yang Dicetak Di Indonesia Dengan yang asli Dicetak di Haramain di Arab Itu kan beda Karena ada Rasulullah Itulah yang dihasilkan Oleh peradaban Berkembang Berkembang sangat Pesat di era Abu Bakar Sudik Abu Bakar itu Memerangi orang Yang tidak mau Membayar zakat Kalau sekarang kan Double Zakat dan Pajak Pajak Membang Dikit-dikit Misalkan Menunggu ada Amnesti 10 tahun baru Bayar Kalau zakat itu kan Orang mengeluarkan Karena mereka ingin Agar Hartanya itu bersih Nah Inilah yang kemudian Ada di era Klasik Lebih dari itu Lebih banyak lagi Saya tadi Baca baru sampai Alaman 50 Bukunya tebel Tentang Peradaban Islam Kemudian di fase Pertengahan Kita melihat Ini fase setelah Khulafa'ur Rashidin Ada dinasti Mughal Dinasti Umayyah Basiyah Dan sebagainya Pada fase-fase inilah Islam itu Mulai berekspansi Jadi kalau awalnya Cuma ada di Jazira Arab Kemudian melebar Ke Eropa Kemudian melebar Ke Wilayah Asia Mughal itu kan Di India Makanya Sekarang ada Negara namanya Pakistan Ada Kashmir Yang masih Sekarang Bergejolak Dan bahkan Di India Sampai sekarang kan Yang belakangnya Han Ini yang Suka nonton Bollywood Shahrukh Khan Kalau lihat Pohon Atau Bunga-bunga Langsung goyang Nah itu Muslim Karena dulu Mungkin Secara-sejarah Mereka Mendapatkan Pengaruh Atau Hidayah Dari Yang dibawa Oleh dinasti Keislaman itu Nah ini di fase Pertengahan Kemudian di fase Modern Di fase Pertengahan inilah Pula Kemudian terjadi Penurunan Kenapa Karena waktu itu Misalkan Turki itu Menjadi Negara Republik Kemudian Kekhalifahan Yang ada Jadi geser Tidak ada lagi Nilai-nilai Keislaman Mulai itulah Ada penurunan Peradaban Dan saya berharap Secara pribadi Maupun mengajak Ke teman-teman Ayo Kita bangkitkan Lagi Peradaban Islam Simpel-simpel Saja Peradaban itu Dibangun Dengan cara Berbuat Yang baik Menunjukkan Ahlak Yang baik Terasa Misalkan Kita kalau Di kampus Kuliah Ketemu Dosen Kalau seandainya Luring Tidak daring Kita salam Sesimpel itu Membangun Peradaban Jadi jangan Berfikiran Wah saya harus Menciptak Karya yang Luar biasa Misalkan Dinasti Sayalendra Membangun Candi Ataukah Kemudian Orang-orang Di Mesir Kuno dulu Membangun Spin X Membangun Piramida Giza Enggak Tetapi dari Hal-hal yang Simpel Yang sederhana Yang itu Bisa Membuat Islam Ini Kembali Garung Agak Agak Rame Anak-anak Biasanya Minta main Minta Seperti itu Kita akan Mencoba Menghubungkan Ini dengan Karakter Generasi Milenial Karakternya Teman-teman Ini saya juga Ngambil Dia ngomong Ada sembilan Sembilan Kiri Sembilan Karakter Generasi Milenial Yang ada Di Indonesia Tapi saya Tidak akan Membahas Satu sampai Sembilan Tapi Cukup Pada Satu sampai Dua Saja Kenapa Harus Generasi Milenial Ini topik Yang sangat Bagus Sekali Karena Mayoritas Dari Grafik Kurva Penduduk Indonesia Ini Yang paling Banyak Kita itu Didominasi Oleh Generasi Milenial Ini Yang disebut Bonus Demografi Menjadi Hal yang Positif Ketika Anak-anak Milenial Terbiasa Dengan Hal yang Baik Kajian Al-Hadid Yang datang Satus Tidak Cukup Mas Zoom Ini Sampai Harus Yang seribu Karena Kajian Smart Itu Seribu Berapa Mahasiswa Total Teknik Berapa Seribu Ada Empat Tahun Dari Angkatan Mabah Pertama Sampai Angkatan Yang Akhir Yang Harusnya Sudah Lulus Berapa Seribu Ada Berapa 4.000 Zoom Kan Biasanya 500 300 300 300 500 Sampai 1000 Inilah Yang disebut Sebagai Bonus Demografi Jadi Kampus Dan Sekolah Itu Sangat Banyak Pesertanya Ini Yang Mereka Yang Masuk Belum Yang Mohon Maaf Yang Jadi Gelandangan Anak Jalanan Yang Tidak Seberuntung Teman-teman Yang Sekarang Bisa Mengenap Pendidikan Tinggi Dan Inilah Generasi Milenial Yang Harusnya Menjadi Bonus Gimana Caranya Menjadikan Bonus Kita Lihat Ternyata Kebiasaan Generasi Milenial Ini Cenderung Mereka Itu Tidak Setia Ya Kalau Kata Orang Jawa Itu Esok Dele Sore Tempe Paginya Masih Jadi Kedele Sore Jadi Tempe Artinya Apa Bisa Jadi Mereka Hari Ini Tertarik Untuk Mempelajari Islam Besoknya Dukung Dimana Kalau Kita Lihat Di Malang Dihukus Bisa Jadi Seperti Itu Maka Bagaimana Caranya Agar Generasi Milenial Ini Tetap Mereka Berada Di Dalam Rel Berada Dalam Track Mereka Tetap Mau Menjadi Orang Orang Baik Yang Hatinya Terpau Al-Quran Yang Ketika Ada Kajian Tidak Perlu Ngajak Mereka Tanya Jadi Obrolan Obrolan Generasi Milenial Yang Mudah Berubah Itu Bener Fakta Bahwa Generasi Milenial Mudah Berubah Bener Ini Bener Ya Bener Awalnya Di Malang Itu Trend Ayam Geprek Sekarang Ayam Geprek Sudah Mulai Tidak Laku Ganti Apa Sekarang Daging Asap Sapi Olahan Nusa Tenggara Daging Asap Minuman Misalkan Dulu Teman-teman Pernah Dengar Milo Es Kepal Milo Kemudian Es Kepal Milo Sudah Tidak Ada Itu Saya Sampai Detik Ini Belum Ngerasain Tidak Sempat Mau Beli Tidak Sempat Sampai Sekarang Sudah Tidak Ada Kemudian Ganti Apa Teman-teman Boba Boba Betul Padahal Kalau Zaman Saya Kecil Yang Asli Cintailah Produk Indonesia Itu Bukan Boba Cincau Sama Hitam Sama Teksturnya Kenyal Cincau Jadi Pakai Bronsugar Padahal Itu Kita Biasa Apalagi Saya Yang Dari Desa Dulu Minuman Yang Biasa Sekarang Masuk Mall Harganya Puluhan Ribu Dan Bangga Kalau Minum Itu Sambil Jalan Lagi Padahal Kalau Secara Islam Minum Itu Sambil Duduk Jadi Ini Karakter Generasi Milen Tren Kita Maka Kalau Bisa Kajian Itu Sekali Lagi Saya Sampaikan Ke Teman-teman Rohis Kajian Itu Yang Kontekstual Yang Temanya Kekinian Temanya Kekinian Harus Update Memang Ini Menjadi Challenge Untuk Kita Semua Bagaimana Kita Bisa Update Saya Gambar Di kertas Kalkir Selesai Hanti Terus Tugas Besar Saya Banyak Tidak Tidak Tau Saya Ada Update Seperti Itu Ini Tantangan Kita Bagaimana Kita Bisa Diselesa Waktu Itu Masih Update Sedikitnya Misalkan Sehari Wah Hari ini Belum Buka Media Online Kan Tidak Perlu Langganan Koran Sekarang Buka Aja Misalkan Pagi Ngecek Kompas Sore Ngecek Republika Malam Mau Tidur Ngecek Viva News Bisa Tau Info Info Ini Untuk Menangkap Trend Generasi Millenial Ini Sebenarnya Bisa Membuat Peradaban Islam Itu Bilang Hanya Saja Cara Kita Ini Kadang Belum Menyentuh Hati Mereka Untuk Tergerak Misalkan Sedang Ada Trend Apa Misalkan Di teknik Arsitektur Misalkan Oh Ternyata Bangunan Arsitek Sekarang Didominasi Oleh Fasad Yang Menarik Gaya Modern Itu Diajak Itu Diskusi Sekali Kajiannya Al-Hadid Membahas Tentang Itu Atau Misalkan Ada Aplikasi Baru Yang Lebih Canggih Daripada AutoCAD AutoCAD Kan Lebih Ringan Tidak Berat Dan Karena Gratis Lebih Bermanfaat Lebih Barok Kajiannya Bahas Itu Boleh Bagaimana Misalkan Peran Profesi Arsitek Dalam Menciptakan Peradaban Islam Yang Madani Undang Itu Seniar Saudara Itu Seniar Antum Itu Yang Paham Yang Memang Pakar Yang Memang Sudah Profesinya Arsitek Untuk Ngobrol Tentang Itu Ini Akan Menjadi Menarik Dan Akan Bisa Mengatasi Karakter Dari Generasi Milenial Yang Suka Berubah Itu Kemudian Generasi Milenial Itu Mau Diakui Atau Tidak Mereka Itu Lebih Suka Cenderung Hal-hal Yang Asik Yang Berbau Digital Iya Nggak Iya Makanya Kan Kemarin Bukan Kemarin Ya Dari Dulu Akun-akun Di Youtube Seperti Gadgetin Ya David Di sini Pernah Pernah Tau Itu Di Youtube Itu Lebih Menarik Subscribernya Lebih Banyak Dibandingkan Kajian-kajian Iya Nggak Pernah Nggak Antum Berpikir Antum Itu Misalkan Anak Apa Di teknik Teknik Industri Misalkan Membahas Desain-desain Teknik Industri Itu Dengan Kemudian Dibumbui Apa Yang Ada Dari Al-Quran Misalkan Ada Kaitannya Nggak Dengan Al-Quran Buka Bukalah Itu Channel Bikin Channel Youtube Saya Juga Punya Channel Youtube Sedang Ya Isinya Kadang Materi Bulya Kadang Kalau Memang Saya Sedang Longgar Saya Bikin Tutorial Nulis Tutorial Nyari Ediskopus Ayo Ini Trendnya Kenapa Hal-hal Yang Berbau Media Sosial Hal-hal Yang Berbau Digital Kalau Teman-teman Pernah Mengikuti Akun 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 Komunitas Warstek Itu Pernah Dengar Warung Sains Dan Teknologi Kepertulan Foundernya Itu Teman Saya Dulu S1 S3 Di ITS Sekarang Jadi Dosen Teknik Teknik Fisika Teknik Nuklir Warstek Ini Punya TikTok Jadi Dia itu Followernya Anak-anak Muda Yang Mereka Gandrum Dengan Hal Yang Baru Yang Teknologi Kadang Kena Kontra Narasi Juga Misalnya Kepan-lalu Membahas Kontra Narasi Tentang Jering Tentang Telur Dan Sebagainya Tapi Mereka Merambah Media Sosial Saya Tanya Al-Hadid Punya Akun Di TikTok Tidak Ada Halo Ada Tidak Ada Tidak 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 Saya ketika tahu Warstek itu punya Saya mikir Waduh Saya tak belajar TikTok Saya buka channel Youtube Itu beli dulu Ke toko buku Gramedia itu Di Matos itu Saya beli buku Tentang Youtube Belajar Youtube Untuk pemula Saya tidak mengerti Sama sekali Dulu Sekarang Ketika saya Mengisi kajian Seperti ini Misalkan Biasanya Saya minta Record Karena ini live Saya download Di channel Youtube Al-Hadid Biasanya Seperti itu Mereka Lebih suka Di data Minimal Atau rata-rata 7 jam Bayangkan Sholat Itu ada Teman-teman 24 jam Dari 24 jam Itu ada 7 jam Sholat Ada Saya pun Tidak ada 5 menit Sudah Luang Akan jadi 1 menit Bahkan 30 detik Ketika sholat Siapa yang bisa Keep in touch Siapa yang bisa Dekat dengan Generasi milenial Maka dia yang Memenangkan Persaingan Kalau yang lebih Dekat itu Ternyata akun-akun Yang tidak Berfaedah Maaf ya Akun yang bahas Gossip Lambetura Akun yang Ya itu tadi Kayak bahas Saya tidak sedang Underestimate Atau sedang Menjelek-jelekkan Salah satu akun Tetapi kan Ada yang lebih Bermanfaat Dibandingkan Itu semua Dibandingkan Kalau kita lihat Sekedar Review makanan Makannya Tidak pakai Doa Sambil berdiri Di pinggir jalan Lagi ya Misalkan Boleh Boleh-boleh saja Mereview makanan Misalkan Ya sebelum makan Kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Sunnahnya Cuci tangan Yang sebagainya Kan bagus Nah ayo Generasi milenial Itu bisa kita sentuh Menjadi sebuah Peradabat Islam Yang gemilang Kalau kita tahu Caranya Nah dilanjut Slide-nya dilanjut Kita lanjut Bisa minta tolong Dilanjut Oh harus Harus Keluar dulu ya Atau kalau memang Harus keluar Tidak apa-apa Yang tadi Yang Yang ini aja Tidak apa-apa Tidak usah di slide Kalau memang harus keluar Keluar Nanti biar gak keluar Terus Sebelum Slide atasnya Nah ini Nah Maka Kalau kita tahu Fakta generasi milenial Seperti itu Apakah hal yang sama ini Harus terjadi Dan dialami oleh Generasi muslim Milenial Harusnya tidak Kawan-kawan Ya Antum semua Tentu paham Bahwa Tanggung jawab Seorang muslim itu Lebih Besar Lebih banyak Tanggung jawabnya Dibandingkan Hak yang harus Dia tuntut Tanggung jawabnya Apa misalkan Oh banyak Di Al-Quran Misalkan Allah Tidak menciptakan Jindan manusia Kecuali Untuk beribadah Dan manifestasi Dari beribadah itu Tidak harus Dimaknai Ibadah Mahdoh Ataupun Goyr Mahdoh Tetapi Ibadah-ibadah Yang bersifat Ahlak Adab Karena ini Bahas peradaban Misalkan Maka kita Coba Mengisi Kehidupan Atau Lika-liku Generasi milenial ini Dengan cara apa Dengan cara milenial juga Teman-teman Misalkan Bikin desain Bismillah Kita akan membedah Apakah secara Arsitek Misalkan Ini ada teman-teman Arsitek Ada yang dari arsitek Ada Saya ngomong arsitek Jangan jauh Ada 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 Jadi Misalkan Teman-teman arsitek Sedang mendesain Peta Atau Denah Untuk sebuah perumahan Nah Biasanya Perumahan-perumahan Itu akan menghindari Tusuk sate Tahu istilah Tusuk sate ya Tahu Teman-teman tahu istilah Tusuk sate Tahu Tahu Iya gimana Tusuk sate itu kayak gimana Di ujung gang Iya betul Jadi Rumahnya itu Dia di ujung Di pertigaan Maka dia kalau ditusuk Itu kayak Tusuknya sate Di pertigaan Ada jalan lurus Itu dihindari Biasanya Nah ini Ayo Dibedah Secara arsitektur Apakah ini memang Gak boleh Lalu secara Islam gimana Nah ini pekerjaan kita semua Dan jujur Bukan Misalnya bukan tanggung jawab saya Kenapa Nah karena saya kan hukum Bagaimana mungkin hukum Menjelaskan itu Hukum Rumah Tusuk sate Saya kan hukumnya Hukum Hukum Indonesia Ini Ini teman-teman arsitekt Secara Mungkin secara Pencahayaan Atau sirkulasi udara Agar tidak berkembang Di tengah masyarakat Rumah Tusuk sate Kebetulan samping Rumah saya Itu jadi Ilah Lahan penuh ilah Kenapa Karena Tusuk sate Samping rumah saya Gak ada yang mau beli Gak ada yang mau beli Wah Pernah itu Ada orang yang survei Itu saya tanya Kenapa kok gak mau beli ini Waduh mas Saya dulu pernah Punya rumah Itu susate Kayak gini mas Tiba-tiba itu Setiap bulan itu Ada yang sakit Bulan ini saya Bulan depan anak saya Terus abis itu Wah Akhirnya kita putuskan Pindah Setelah pindah rumah Ya sehat terus Saya itu Ini orang ini kok Hebat sekali Ibu dokter Ya bukan mas Saya kan jualan Ibu nya ini Apa ya Kayak pengusaha Tapi percaya seperti itu Saya juga kebetulan Gak punya jawaban Apakah benar secara Medis itu rumah Tusuk sate itu Bikin gampang sakit Nah ini tugas kita bersama Nah ini dikemaslah Menjadi menarik Agar generasi milenial itu Mau baca Jadi literatur Misalkan Dibuat Video singkat Saya Saya pernah mengikuti Beberapa akun Yang memang Dia membuat Desain Ya Rumah itu Ya itu bagus Bagus sekali Cuma ya itu tadi Tidak ada misalkan Dilandasi dengan Ya membangun rumah Itu fondasinya Harus dengan iman Seperti itu loh misalkan Ya itu cuma menjelaskan Secara general Secara arsitektur Murni Nah inilah yang harus Kita warna Dengan disiplin Yang masing-masing Teknik industri ya Teknik industri Teknik sipil ya Teknik sipil Bagaimana membuat Jalan itu yang Meskipun dia bergelombang Tetapi jalannya awet Tidak mudah rusak Di pahku kanan kirinya Atau di asfal yang Seperti apa Ketebalan asfal yang Seperti apa Nah itu tugas kita Muslim ya Yang membangun Peradaban Karena dulu itu kan Seperti itu Teman-teman mungkin Kenalnya Ya Apa Penemu pesawat terbang itu Siapa Saya kok lupa Raik bersaudara Ya Nah kan Yang kita tahu adalah Raik bersaudara Padahal sebelum Raik bersaudara Peradaban Islam itu Mengenalkan Konsep Kerangka Pesawat terbang Yang disebut Dalam Literatur Oleh Ibn Firnas Jadi sudah ada Ibn Firnas itu Membuat Desain Saya juga Tidak tahu Literatur Yang halit ya Tapi Banyak Kemudian Pakar Islam Yang mengatakan Ini di Islam Dulu sudah Kok bisa hilang Kok tiba-tiba Tidak ada Siapa Ya mungkin Salah satunya Adalah Peristiwa Penghilangan Bukti-bukti Sejarah Dengan Dihanyutkannya Buku-buku Literatur Dalam Peristiwa Pemantaian Yang luar biasa Terhadap Islam Dan ini tugas kita Maka Kenapa Slide ini Hanya ada Tulisan muslim Milenial Terus Kemudian Saya gambarkan Ada tablet Itu Sama Orang Yang nyentuh Tablet itu Karena Kita harus Bisa menyentuh Hatinya Milenial Dengan Cara apa Dengan Cara kita Bermedia Sosial Kalau perlu Al-Hadid Harus punya Semua Tadi kan Backgroundnya Line Al-Hadid harus punya Channel di Line Harus punya Channel di Telegram Harus punya Channel di Youtube Semua Bahkan Bahkan Kalau perlu Di Facebook Diaktifkan Lagi Kenapa Semakin Banyak Media Sosial Yang kita Gunakan Semakin Sering Kita Posting Semakin Sering Pula Kemungkinan Kita akan Dilihat Dibaca Dan Didengar Dan Enak Kajian Terus Menjadi Pedoman Bagi Generasi Setiap Momen Seperti Ini Bukan Berarti Saya Lebih Paham Saya Pasti Juga Belajar Belajar Lagi Saya Buka Buku Tadi Saya Download 300 Salaman Jurnal PPT Orang Saya Baca Jadi Momen Seperti Ini adalah Momen Bagi Saya Belajar Dan Melecut Jiwa Saya Untuk Belajar Seperti Ini Yang Agak Benar Mungkin Statement Steve Job Founder Apple Itu Yang Stay Foolish Kalau Stay Hungry Saya Tidak Sepakat Beliau Yang Terkenal Quot Stay Hungry Stay Foolish Selalu Merasa Lapar Selalu Merasa Bodoh Kenapa Tidak Boleh Selalu Merasa Lapar Nanti Jadi Serakah Padahal Dunia Itu Letakkan Di tangan Agar Siap Ditinggal Dunia Itu Di tangan Bukan Di hati Kenapa Agar Ditinggalkan Jadi Tidak Boleh Serakah Makan Pun Kita Harus Berhenti Kalau Sudah Merasa Kenyam Jadi Makan Itu Berhenti Dulu Ada Tabib Yang Datang Kalau Mekah Atau Madinah Kemudian Selama Berbulan Bulan Itu Tidak Menemukan Orang Yang Sakit Sampai Sekali Jadi Orang Yang Sihat Sihat Sampai Bibuh Tabib Itu Kalau Sekarang Geter Dari Kata Tabibun Tabibun Itu Dokter Sampai Heran Kenapa Ini kok Nggak ada Yang sakit Sakit Ini Kenapa Saya kok Nganggur Kalau Sekarang Jangankan Nganggur Orang Minum Minum Nggak Sempet Istri Saya Dokter Kalau Di Klinik Minum Nggak Sempet Saking Banyaknya Pasien Meriksa Pasien Masuk Lagi Ini Sampai Nganggur Dokter Nganggur Ternyata Setelah Ditelusuri Karena Orang Orang Makan Itu Saat Lapar Dan Berhenti Sebelum Kenyak Jadi Baru Ketika Lapar Itu Beda Dengan Kita Ya Mohon maaf Kalau Kita Sudah Sudah Makan Tiba-Tiba Tiba-Tiba Temen Ngajak Ayo Supuran Bagaimana Ikana Tau Tau Ikana Teman-Teman Tau Ikana Yang Jualan Nasi Goreng Tau 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 Nasi Gorengnya Buah Makan Tiba-Tiba Diajak Ke Ikana Temannya Habis Supuran Habis Bantu Proyek Dosen Nolos Dapat 100 Juta Dapat 10% Lumayan Akhirnya Diajak Makan Ke Ikana Padahal Sudah Makan Antum Kira-kira Nerima Atau Nggak Ajakan Makan Itu Nerima Pasti Nerima Susah Nerima Itu Pasti Perutnya Penuh Atau Nggak Pasti Diterima Apalagi Satu Kontrakan Berangkat Semua Enak Diarus Sendirian Padahal Adapnya Adalah Makan Saat Lapar Dan Berhenti Sebelum Tengah Artinya Pas Bahwa Isi Perut Itu Seperti Untuk Udara Seperti Untuk Air Dan Seperti Untuk Makanan Pas Maka Hal itu Menjadikan Kita Lebih mudah Sakit Hal-hal yang Sederhana Seperti ini Jarang 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 Diungkap Nanti Tak Cek Tak Main-main Ke IG Atau Lainnya Al-Hadid Coba Postingannya Apa Yang ada hubungannya Dengan teknik Tentu Harusnya Seperti itu Meskipun Sesekali Boleh Mengupas Tentang Siroh Mengupas Tentang Mu'amalah Ada Biki Boleh Tapi Yang ada hubungannya Dengan Perteknik Jadi Kunci Agar kita Bisa Membangun Peradaban Islam Bagi Generasi Di era Kita Milenial Adalah Kita Harus Punya Dua Hal Bukan Stay Hengri Stay Polis Tetapi Kita Harus Selalu Merasa Lapar Haus Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Juga Kita Berusaha Mencari Kebenaran Katakan Yang baik Walaupun Itu Baik Walaupun Ditinggal Teman Yang baik Baik Tetapi Caranya Menyampaikannya Harus Dengan Yang Baik Kenapa Kita Harus Menyiapkan Dua hal Ini Lanjut Ke Slide Berikutnya Karena Ada Bisara Rasulullah Yang Sampai Detik Ini Kawan-kawan Belum Bisa Kita Rasakan Dan Yang paling Kita Tunggu-tunggu Adalah Penaklukan Roma Roma Kan Sekarang Ibu Kota Italia Mungkin Ini Bisara Dan Kita Harus Yakini Bahwa Ini Akan Benar-benar Terjadi Seperti Penaklukan Konstantinopel Konstantinopel Sudah Ditaklukan Dan Kita Menunggu Roma Apakah Roma Yang Ditaklukan Dengan Perang Kalau Menurut Saya Tidak Kawan-kawan Jadi Antum Mungkin Yang Suka Sepak Bola Antum Suka Sepak Bola Suka Ya Suka Ya Antum Yang Suka Sepak Bola Mungkin Pernah Baca Sejarah Misalkan Bahwa Newcastle United Itu Pernah Suatu Waktu Itu Kesebelasannya Top Elevennya Lapan Orangnya Itu Muslim Sampai Ada Di Kandang Atau Markasnya Newcastle United Itu Musola Karena Sebelas Pemain Utamanya Itu Delapannya Itu Muslim Delapannya Itu Muslim Ini Dari Sebelas Ya Berarti Tiganya Yang Muslim Artinya Ini Pemikiran Saya Pribadi Bisa Jadi Roma Itu Ditaklukkan Bukan Dengan Perang Tetapi Ditaklukkan Dengan Para Atlet Sepak Bola Ditaklukkan Karena Mohon maaf Di Timur Tengah Ada Konflik Kemudian Imigren Itu Keluar Semua Menjadikan Roma Itu Mungkin Suatu Saat Mayoritas Nya Adalah Muslim Kalau Kita Lihat Renanya Seperti Itu Sekarang Kayaknya Mohon maaf Nanti Bisa Dikoreksi Kayaknya Di Semua Klub 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 Besar Di Dunia Itu Ada Pemain Muslim Sepertinya Real Madrid Ada Siapa Real Madrid Karim Benzema Manchester City Ada Siapa Riyad Mahrez Riyad Mahrez Liverpool Apalagi Terkenal Sadio Mane Dan Mau Salah Jadi Hampir Semua Klub Besar Ada Muslim Dan Ini Bisara Yang Yang Akan Jadi Kenyataan Dan Tugas Kita Adalah Untuk Mendukung Merealisasikan Bisara Atau Kabar Gembira Janji Dari Rasulullah Apakah Tidak Mungkin Dari Teman Teman Misalkan Nanti Tiba S2 Di Itali Terus Ikut Berdakwah Di Rom Sangat Mungkin Atau Saya Tidak Mau S2 Saya Pengen Langsung Kerja Kerja Di Multinasional Company Misalkan Ternyata Perusahaannya Punya Cabang Di Itali Misalkan Dan Ternyata Ikut Dakwah Di Sana Ini Bisa Jadi Gimana Caranya Agar Sampai Ke Fase Itu Sebagai Generasi Milenial Kita Harus Menyiapkan Dua Hal Kita Harus Hau Selalu Akan Ilmu Pengetahuan Kuncinya Apa Ikro Maka Wahyu Yang Pertama Yang Sangat Dalam Maknanya Secara Filosofil Ikro Bismiro Bikallad Bacalah Bukan Sekedar Membaca Tetapi Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhan Artinya Membacanya Itu Dengan Iman Kita Tidak Hanya Sekedar Membaca Ilmu Pengetahuan Oh Ya Ini Tidak Tetapi Dengan Iman Dengan Yakin Ini Terkait Ilmu Pengetahuan Baca Baca Kemudian Yang kedua Adalah Kita Harus Berani Mengatakan Yang Benar Dan Berani Mencari Kebenaran Insyaallah Dengan Setidaknya Dua Hal Itu Peradaban Islam Di era Generasi Milenial Ini Di era Milenial Muslim Ini Itu Akan Menjadi Peradaban Yang Sangat Luar Biasa Gajah Mati Meninggalkan Gading Harimau Mati Meninggalkan Belang Lantas Manusia Mati Meninggalkan Harus Meninggalkan Karya Seperti Imam Bukhari Imam Muslim Imam Shafi'i Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Ke MC Terima kasih Kepada Ustaz Yang telah Menyampaikan Materinya Untuk Acara Berikutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Bagi peserta Yang ingin Bertanya Boleh Bertanya Dengan Di kolom chat Atau dengan Fiturize Hand Dan langsung Mengutarakan Pertanyaannya Kepada Pemateri Silahkan Tentang Topik Inilah Boleh Kalau tiba-tiba Kepikiran Apa Silahkan Akhi Menanyakan Pertanyaannya Mengenai Peradaban Ini Sejatinya Jelasnya Ini Sedang Panas Isu Mengenai Persepsi Mengenai Hilafah Banyak yang Menyerah Untuk Membalikan Peradaban Isam Itu Menembelikan Hilafah Tapi Satu sisi Hilafah Ini Dianggap Sebagai Suatu Ekstremisme Atau segala Macam Radikal Bahkan Ada Mengatakan Demikian Menurut Ustaz Sendiri Mungkin Untuk Meluruskan Juga Sebenarnya Hilafah Itu Apa Dan Apakah Kita Wajib Untuk Mendatikan Hilafah Dan Hilafah Itu Seperti Apa Yang Kita Tegak Langsung Dijawab Atau Ditampung Moderator Langsung Dijawab Oke Syukran Atas Pertanyaannya Panggilan Siapa Pratama Syukran Pratama Jadi Pertanyaannya Sangat luar biasa Kebetulan Di slide terakhir Tadi kan Selain Konstantinopel Dan Roma Itu kan Adalah Bisarah Tentang Tegaknya Hilafah Jadi nanti Di akhir Zaman Hilafah Itu akan Tegak Apakah Melalui Imam Mahdi Ataupun Langsung Dikawal oleh Nabi Isa Tentang Hilafah Kebetulan Hari Sabtu Ahad lalu Ahad lalu Seminggu yang lalu Saya menyampaikan materi Tentang sistem Pemerintahan Undang Kawan-kawan Warstek Sistem Pemerintahan Itu adalah Cara Untuk Mengelola Sebuah Negara Atau Pemerintahan Disitu Ada sistem Pemerintahan Presidensil Parlementer Hybrid Kolegial Di momen itu Saya sampaikan juga Ke peserta Yang bukan teman-teman Rohis Teman-teman umum Bahwa Islam Juga punya sistem Pemerintahan Namanya Khilafah Islamia Jadi ketika ditanya Khilafah itu Seperti apa Khilafah itu Adalah model Atau cara Untuk melakukan Menjalankan Roda Pemerintahan Yang melandasinya Apa Al-Quran Dan Al-Hadis Nah jadi Disitu Dibentuk Itu sistem Pemerintahan Itu khilafah Presidennya Namanya Khalifah Ya presidennya Namanya Khalifah Kalau di negara Presidensil Sistem pemerintahan Presiden ini kan presiden Indonesia ini sistem Pemerintahnya presidensil Ini berhubungan dengan Kalau ini Materi saya banget nih Hukum Nah Kalau di negara-negara Seperti Singapur Itu mereka Sistem pemerintahannya Parlementer Maka ada presiden Dan perdana menteri Nah Di sistem Khilafah Islamia Presidennya Namanya Khalifah Itu dulu Penjelasan awalnya Nah Kalau ditanya Tentang apakah Kita harus Meyakini Dan harus mendukung Khilafah Sebagai umat Islam Yang memahami Islam secara Kafah Seyakianya Kita juga mendukung Akan adanya Khilafah Islamia Gimana caranya Allah Kalau cara itu Berbeda-beda Kalau teman-teman Mungkin tahu Saudara-saudara kita Sesama muslim Hizbut Tahrir Misalkan Baik itu yang di Indonesia Yang namanya Sebut Tahrir Indonesia Yang beberapa waktu lalu Dibubarkan oleh Pemerintah melalui Perpu Ormas Mereka meminta Mendirikan negara khilafah Dengan merubah Ideologi Pancasila Misalkan Itu kan cara mereka Mereka sama ingin Khilafah Tapi modelnya adalah Menolak Ideologi Pancasila Itu gak boleh Dan gak dibenarkan Kenapa Pancasila itu sudah Sangat Islam Buktinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa Esa itu merucu pada Asma' Sifatnya Allah Esa ya Esa itu bahasan Sasakir Bukan Eka Esa itu sifat Kalau Eka itu bilangan Dan Agama yang Tuhannya Sifatnya cuma satu Itu cuma Islam Maka Cara yang Disampaikan oleh Saudara-saudara Hizbut Tahrir Itu juga Menurut saya pribadi Tidak elok Karena ingin Mengganti ideologi Negara Nah Kalau meyakini Khilafah Islam Kita semua sebagai Muslim wajib Tapi caranya Gimana Apakah dengan kita Di negara demokrasi Ideologinya Pancasila Bisa nanti Ikut Menyambut Daulah Khilafah Islam Menurut saya Bisa-bisa saja Karena definisi itu Tidak dijelaskan oleh Rasulullah Dalam hadis-hadisnya Tersyarah-syarahnya Apakah nanti Harus ada Pemimpin satu dunia Apakah negaranya Satu Nanti negara Islam Dunia Misalkan Tidak kan Bisa jadi Negaranya masih sama Tetapi menghimpun Menjadi satu Kesatuan Kalau kita lihat Misalkan di dunia Ada PBB Kesatuan bangsa Mungkin itu Bisa gimana Ya Allah Saya kembali Terima kasih Kemudian Ada yang ingin bertanya lagi Silahkan Langsung di komen Pencet atau Pencet atau Petrasen Silahkan Mungkin dari Mas Nafis Monggo 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 Moderatornya tanya juga Boleh Kenapa Nggak boleh Monggo Mas Nafis Sekian bertanya Selamat 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 Yang di Youtube Yang banyak Selamat Kalau misalnya tadi Menjengokh tentang Mas Nafis Silahkan Mungkin Kalau menjengokh Menjengokh Siapa Mungkin Kalau menurut Ustaz sendiri Terkait dengan Terkait dengan Terkadang Peradaban Islam Ini Mungkin Menurut Ustaz sendiri Apakah Mungkin Di zaman Saat ini Apakah ada Yang menyerupai Terkait dengan Peradaban Yang Apa Atau mendekati Terkait dengan Peradaban Islam Yang Mungkin Dipadang Istad Yang Lebih atau mungkin yang sudah di saat-saat ini, akhir-akhir ini mungkin, yang mencentokan atau menunjukkan sebuah peradaban Islam. Karena mungkin kalau kita melihat jauh ke belakang, kan banyak peradaban Islam yang paling masyur, itu adalah Abasyah yang saya ketahui. Mungkin apakah saat ini, apakah ada mungkin suatu negara atau mungkin suatu, ya mungkin daerah atau wilayah yang mungkin, kalau depan dan Ustaz sendiri itu, setidaknya menunjukkan atau menuju pada suatu peradaban Islam. Itu mungkin yang pertama-sama satu lagi kalau berkenan dengan peradaban itu sendiri, Ustaz. Karena kan kalau tadi yang Ustaz sampaikan, bahwa peradaban ini muncul, harus ditunjukkan dengan adab juga, itu mungkin salah satu caranya, karena peradaban sendiri juga asal katanya mungkin bisa diambil juga dari kata adab. Nah sekiranya adab-adab apa saja itu mungkin bagaimana cara kita untuk mengelola adab kita agar dapat memanajemen atau mungkin mengorganisir mungkin kelompok kita atau mungkin orang-orang sekitar untuk dapat sama-sama menjadikan harapannya mungkin, entah mungkin lingkungan terkecil adalah di fakultas teknik ini atau mungkin di Israel Unik Brawijaya atau mungkin Indonesia untuk menuju menjadi peradaban yang madani atau Islam gitu, Ustaz. Kini itu, Ustaz. Oke. Syukuran. Wah, pertanyaannya sangat bernas ya. Ini dua SKS sendiri menjawabnya kalau kuliah ya. Barakallah. Syukuran. Kalau ditanya tentang negara atau mungkin wilayah mana misalkan dalam lingkup yang lebih kecil, yang lebih, mungkin kayaknya sekarang condong misalkan. karena kalau dulu tadi disebutkan kehalifahan atau dinasti Abasyah gitu ya. Misalkan kalau saya boleh menarik pendapat pribadi saya bilang enggak ada. Enggak ada. Misalkan Antum mau menyentuhkan Turki sudah bagus, Ustaz. Padahal secara asas bernegara Turki itu mengaku sebagai negara sekuler. Sekuler itu kan bebas ya. Artinya disana diyakini kalau mau kamu menjalankan agamamu ya silahkan. sekuler apakah Turki? Enggak juga. Kenapa? Salah satu poin dalam sistem khilafah itu saya belajar buku tentang siasah sariyah politik Islam atau sistem pemerintahan Islam itu SPI sistem pemerintahan Islam itu dari bukunya Prof siapa ya Asyalabi belakangnya Asyalabi saya lupa namanya tapi terjemahan sudah salah satu parameternya adalah adanya yang namanya Ahlul Halliwal Abdi Ahlul Halliwal Abdi itu kalau kita melihat sekarang di Indonesia itu kayak DPR Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tugas DPR itu sama kayak tugasnya MPR sebelum Indonesia masukin fase reformasi apa itu Ahlul Halliwal Abdi ini adalah orang-orang terpilih jumlahnya nggak banyak mungkin cuma belasan tetapi mereka ahli di bidang masing-masing misalkan ada ahli akhidah ya sudah satu aja ada ahli muamalah satu aja sudah ada ahli siasah satu aja sudah mereka berkumpul disebut sebagai Ahlul Halliwal Abdi dan mereka nanti yang mungkin bisa memberikan nasihat untuk memilih Khalifah mereka juga berperan sebagai one team press kalau di Indonesia sekarang ya Dewan Pertimbangan Presiden jadi setelah mereka memilih Khalifah mereka juga memberikan nasihat kalau seandainya Presiden butuh misalkan Khalifah ya Khalifah butuh adakah yang seperti itu tidak ada kalau masih melihat misalkan di Arab Saudi kalau misalkan apakah cocok khilafah Islamnya di Arab Saudi tidak juga monarki hanya keturunan raja yang nanti berhak menjadi pemimpin selanjutnya ada king saya tidak hafal urutannya king Abdullah king Faisal king Salman sama di Jazirah sekarang berkembang seperti itu Ahlul Halliwal Abdi tidak ada kemudian kalau kita lihat khilafah Islamnya itu alat tukarnya kalau ini teman-teman mengikuti akun-akun seperti akunnya Ustadz Zaim Saidi misalkan ex-bank ofisial alat tukarnya itu bukan uang kertas ada gak negara sekarang yang tidak pakai uang kertas secara keseluruhan tidak ada masih ada uang kertas mereka pakai apa emas dan airak jadi sangat kompleks untuk menentukan negara itu pantas oh ini kehalifahan ini ini menerapkan khilafah Islamnya tapi kita tidak boleh pesimis insyaallah nanti kalau kita berikhtiar kita belum berfaham suatu saat karena ini janji janji yang yang pisara janji kabar yang menggembirakan insyaallah akan terpenuhi gitu kemudian yang yang kedua tadi mohon maaf agak lupa yang kedua tadi oh iya betul ya betul kalau saya melihat malah bukan fakultas teknik lingkup lebih kecil adalah prodi kan teknik itu banyak prodinya bagaimana caranya agar kita bisa menjadi membangun peradaban bagus pertanyaannya luar biasa maka jawabannya cuma satu dan sangat simple sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah suri taulah dan yang baik maka kunci untuk membangun peradaban yang gemilang jadilah dirimu sebagai uswah hasanah jadikan antum semua aneh pribadi uswah hasanah perkataannya bagus ahlaknya bagus tidak pernah menyakiti teman kalau muamalah selalu benar apalagi menyakiti hati dosa teman kuncinya seperti itu dan kalau kita melihat Rasulullah Rasulullah sudah sebaik itu di fitnah wajar Imam Syahid Hasan Al-Banna itu pernah mengatakan kalau saya tidak salah putih itu beliau mengatakan tau ya Hasan Al-Banna beliau pernah mengatakan dakwahmu belum dianggap berhasil sampai ada orang yang memusuhi jadi ekstrimnya kalau ternyata Al-Hadid itu tidak ditentang kajian-kajiannya masih dapat dana masjidnya masih terbuka itu belum berhasil kalau kita lihat dakwah ikhwanul muslim di mesin misalkan Muhammad Mursi presiden pertama yang terpilih secara demokratis mendapat legitimasi dari masyarakat di jebloskan ke penjara meninggal di dalam penjara berarti ditentang berhasil jadi kalau ternyata Anto masih merasakan mentoring masih dapat banyak mabah tidak mencari mabah daftar sendiri itu berarti belum berhasil apakah kamu merasa pantas masuk surga padahal belum datang ujian seperti orang-orang terdahulu ini saya kadang merinding kadang kita cuma duji kehabisan pulsa motor di jalan uang kecopetan itu sudah meluknya luar biasa padahal Pak Rasulullah sendiri dilempar oleh masyarakat to'if dengan batu ditimpuk oleh nenek Yahudi itu dengan kotoran tiap pagi difitnah bahwa Muhammad itu orang gila penyihir tukang tipu tapi beliau apa yang ditunjukkan uswah hasanah beliau tidak benci beliau tidak menyuruh kemudian Jibril ya yes Jibril itu timpuk gunung padahal yang nawali Jibril malaikat Jibril itu tidak punya nafsu malaikat itu dititakan tidak punya nafsu tapi malaikat itu sampai ngomong hey Rasul apakah engkau mau kalau masyarakat penduduk ta'if yang melemparimu batu itu aku timpuk dengan gunung ini jangan Jibril bisa jadi para orang tua yang melempari itu sekarang tidak beriman kepadaku tapi anak-anak dan generasi penduduk mereka mereka adalah orang yang beriman sampai sekarang nanti dicek kalau itu daerah mana sekarang luar biasa ayo nanti di fitnah saya kan gitu ya pasti ada gitu nya itu jenggoten itu radikal anak-anak yang good looking itu radikal Alhamdulillah berarti kan kita ini good looking gitu kan anak-anak masjid itu radikal karena memang trennya sekarang gitu semua dulu tahun 90-80-an itu aktivis masjid itu bukan yang necis-necis mohon maaf yang agak gelap-gelap yang gusam-gusam sekarang kan keren-keren kalau akhwat pakai Zoya yang ikhwan pakai Robani pakai pomet rambutnya klinis wadeng-gandeng wai-wai Alhamdulillah bisa menjadi uswah hasanah sesimpel itu membangun peradaban Islam Allah Alhamdulillah saya kembalikan ke modul terima kasih karena waktu sudah menunjukkan mau pukul 5 jadi sesi pertanyaan saya tutup dulu kemudian sebelum penutupan saya minta doa penutup oh iya doa penutup baik sebentar anak saya ikut kajian ikut ngajar anak saya sehari-hari ini kita akhiri momen kajian kita kajiannya namanya smart semoga memang benar-benar membuat hati pikiran kita menjadi smart kita tundukkan hati-hati kita sejenak kita hilangkan ego kita hilangkan mahkota kesombongan dalam hari kita semoga yang kita dapat bisa terlalu bismillah warahman warahim asyhad Allah ilaha 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 asyhad anna muhammad rasul barabbana adalam anfis anna anna tawfirlana wa tarham anna hakuna anna minna khasir babbana la tuzik kulubana wa ba'day tatayt anna haqqlani billah tunkar anna kanta yukkani Allah ma'alim haqqa haqqa wazul tiba wala fadra badan warzul lak rupi awzik ni anna shkru ni mataka lati an am ta'ala ya wala malas sholih hantar dahu wala khim hib rahmat fi ibad sholih 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 Allah berkahilah ilmu-ilmu yang kami dapat berkahilah rezeki sisa umur dan keluarga semoga tetap engkau berikan mereka hidayah engkau bukakan pintu budaya untuk kami yang zalim yang fakir ilmu ini semoga kami tetap istiqamah kami istiqamah di jalan Allah terima kasih menuju cara yang berikutnya yaitu penutupan terima kasih kepada Ustad dan teman-teman yang sudah hadir di kajian smart sore hari ini semoga ilmunya bermanfaat semuanya dan bisa kita terapkan jika ada salah kata saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini keluarnya gimana ya mencet apa itu lift mas kanan wajah kanan bawah bisa oh lift terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih